. Diduga mengalami remblom, satu unit truk cerane menabrak rumah warga dan kendaraan yang sedang terparkir di lampu merah perempatan perundi, kecamatan Komodo, kota Labuan Bajo, Manggarai Barat pada Jumat 23 September 2022. Pantauan Tribun Florescom di lokasi, bangunan rumah milik warga mengalami kerusakan cukup parah. Begitu juga dengan satu mobil Toyota Rush yang sedang terparkir di depan rumah tampak penyok pada sisi kiri. Selain menghantam rumah, cerane tersebut juga menabrak tiga unit sepeda motor yang saat kejadian sedang diparkir oleh pemiliknya. Kecelakaan itu sempat menjadi tontonan warga yang sengaja berhenti untuk melihat dari dekat kejadian tersebut. Kasat Lantas Polres Manggarai Barat Ibtu Roy Keweriditi menjelaskan, kejadian terjadi sekitar pukul 12.30 Wittah. Truk naas tersebut awalnya melaju dari arah Jalan Engger. Van Beakum menuju trafik light perempatan perundi. Ibtu Roy Keweriditi mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, pihaknya juga belum bisa memastikan total kerugian yang dialami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!